Intro Nawa, suka pake batik atau suka batik yang kayak gimana nih? Nah tentunya pasti aku suka banget sama batik karena unik kan motifnya Tapi aku lebih suka yang dress karena lebih simple dan juga terlihat elegan gitu Ngomong-ngomong soal itu kamu sering menggunakan batik? Sering kalau jalan-jalan Iya terutama kalau ada acara resmi ya Betul Udah jadi pilihan buat kita Resmi tapi gak terlalu yang formal-formal juga kan Kita bahannya enak banget Nah ngomong-ngomong soal batik nih Ada batik itu memang merupakan karya seni yang menjadi bagian budaya Indonesia Dan telah mendapat pengakuan dunia tentunya Nah betul sekali Rian, karena di negeri ini kita mengenal batik dari Cirebon Kemudian Pekalongan, Yogyakarta, Solo, Lasem hingga juga batik Madura Banyak ya, batik itu dari ujung timur ke ujung Indonesia tuh ada Nah lalu dimana sih pemirsa kampung batik tertua yang berada di Indonesia? Dan inilah warna Indonesia Kota Solo terakhir dinobatkan sebagai kota kreatif Benar adanya menyusuri jalan utama kota ini Penjalan kaki dimanjakan pedestrian luas yang rindang Namun seringkali sepeda motor nekat menerobos Padahal jelas pedestrian khusus sepeda dan pejalan kaki Sepanjang jalan utama juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya warga Bercengkerama, menikmati kuliner, hingga olahraga unik di kota ini Tenis meja mini Ternyata bermain tenis meja mini perlu konsentrasi lebih tinggi Solo memiliki keistimewaan Keraton Surakarta Hadiningrat Sebagai pemangku ada Jawa menjadi penjaga identitas budaya Keraton saat ini tidak memiliki peran dalam pemerintahan Solo dikenal sebagai kota batik dengan corak khasnya Pasar klewer pusat grosir batik terbesar di Indonesia Masih dalam tahap pembangunan setelah terbakar Mei tahun lalu Lalu kemana lagi mencari batik khas Solo Ya, kampung Lawean jawabannya Menyusuri perkampungan Lawean seperti kembali ke masa lampau Bangunan tua mendominasi kawasan ini Tembok tebal, jendela besar, rumah saling berhimpitan masih terjaga Kampung ini sudah berkembang sejak 600 tahun lalu Sebagai desa batik sehingga lahir saudagar-saudagar kaya Tidak heran saudagar saat itu membangun rumah besar Bahkan terkesan tertutup Merahasiakan resepnya sekaligus juga lah Kalau itu dikatakan eksklusif Ya memang karena juragan-juragan waktu itu ya Ya mungkin ada juga rasa ada sedikit rasa sombong istilahnya begitu ya Saudagar Batik Lawean saat itu menjadi warga kelas atas Yang membatasi pergaulan dengan masyarakat umum Bahkan bangunan rumah dari arsitek, hiasan bangunan hingga pintu rumah Menunjukkan status sosial Pemirsa ada yang unik di kampung Lawean ini Pintu ini akan terbuka tergantung siapa yang datang Jika tamu terhormat maka kedua pintu ini akan terbuka lebar-lebar Namun jika yang datang adalah pekerja atau tamu biasa Maka hanya satu pintu yang dibuka dan tamu harus merunduk Sebagai simbol penghormatan kepada pemilik rumah Kampung Lawean saat ini menjadi kampung wisata Rumah-rumah juragan tidak lagi merahasiakan motif batiknya Masyarakat bisa berbelanja kekayaan motif batik Solo Belajar membatik di rumah-rumah warga menjadi pengalaman berharga Betapa karya seni industri ini memerlukan ketelitian dan melatih sabar Setiap rumah juga memberi kesempatan pengunjung melihat proses pewarnaan Pencelupan hingga menjadi kain batik Warga Lawean saat ini sebagai anak cucu bahkan cicit saudagar Membuka diri untuk kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan Ingin memasyaratkan batik dalam konteks batik yang ekologis Karena nanti juga akan melibatkan banyak elemen termasuk pelajar Baik dari sekolah-sekolah SMP, SMA dan juga dari pesantren Atraksi seni yang berkaitan dengan batik juga menjadi pertunjukan menarik Yang mengisahkan perjalanan kejayaan batik di kota Solo Warga memanfaatkan teknologi sebagai sarana promosi Solo menjadi kota ekobatik dunia Pemirsa 600 tahun lalu tempat ini banyak ditumbuhi pohon kapas Desa Lawean menyimpan sejarah panjang hingga perannya dalam roda ekonomi republik ini Mewariskan karya seni dalam industri batik Saudagar perkampungan batik telah membuka pintu lebar-lebar Menjaga identitas bangsa menjadikan Indonesia sebagai penghasil batik di dunia Dari Solo, Jawa Tengah, saya Full Anwar dan Agus Prianto melaporkan